Oh sakit ya? Menurut Kapolsek Pelaju, senjata tajam tersebut akan digunakan pelaku untuk menyerang warga di kampung lain. Untuk tawuran, jadi rencana mereka kumpul mau mengadakan tawuran ke kampung sebelah. Dan pada saat itu didatangin dengan anggota kita, kita amankan. Akibatnya tersangka terjerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.